Pembersampir sepekan masyarakat di Kabupaten ND mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak tanah. Kelangkaan ini diduga terjadi akibat buruknya pengawasan terhadap agen dan pangkalan saat menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Mohamad Sahrir, saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan DPRD, mengakui kelangkaan minyak tanah emang terjadi akibat lemahnya pengawasan oleh dirinya dan tim selaku dinas teknis. Ia menduga ada pangkalan yang nakal saat menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat. Pasalnya, berdasarkan pantauan dan data yang diperoleh dinasnya, kuota yang diberikan pihak Pertamina kepada agen-agen tidak dikurangi, bahkan lebih. Untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah, sesuai permintaan Komisi 2 DPRD, pihaknya akan menghentikan sementara penyaluruan minyak tanah kepada semua pangkalan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengerahkan pihak Kelurahan Desa Sekabupaten ND akan mengambil alih penjualannya langsung kepada masyarakat. Berdasarkan penelusuran jurnalis Nusantara TV Elpin Basan, diketahui banyak pangkalan nakal yang menjual minyak tanahnya bukan kepada masyarakat di sekitar lingkungannya, melainkan menjualnya kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi, di mana harga sebenarnya Rp4.000 per liter, namun pangkalan menjualnya dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per liter. Dari Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, kontributor Nusantara TV Elpin Basan melaporkan.